Anda masih menyaksikan kabar hari ini. Pemirsa seorang pria berusia 70 tahun di Palembang tewas setelah terjebak saat rumahnya terbakar pada selasa pagi. Diduga korban tewas karena tak bisa keluar saat api membakar rumahnya. Warga Jalan Wahid Hashim, Lorong Mendawai 2, Kelurahan 5, Ulu Darat, Kota Palembang, selasa pagi dikejutkan dengan peristiwa terbakarnya salah satu rumah. Ketugas Damkar dan Palang Merah Indonesia, Kota Palembang dibantu warga sekitar berusaha memadamkan api yang berkobar di rumah panggung semi-permanen itu. Material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api sulit dipadamkan hingga membesar dan melahap habis rumah milik Rojali. Rojali, pria parubaya berumur 70 tahun, ditemukan tewas karena dia juga tak bisa keluar saat api membakar rumahnya. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan.